Intro Salamat beri salam Selalu kita sampaikan kepada Nabi Bisa kita Nabi Bisa Muhammad Bapak dan Ibu Wakawan yang sangat mengembangkan Bapak Richel Serta staff yang hadir pada Kesempatan yang berbahagia ini Bersama-sama mungkin Kita mengetahui bahwasannya Tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Itu sudah memasuki tahapan Itu masa-masa daftar pemilih Jadi mungkin Bapak dan Ibu Bisa melihat Bawasannya KPU dan jajaran Itu sudah bekerja Melalui BPJB-nya Padikian Pemuntahkiran Daftar pemilih Yang sudah bekerja Sejak tanggal 15 Juli kemarin Dan itu Menurut tahapan yang Sudah ada di BKPU Bapak dan Ibu Itu akan bertahir di tanggal 13 Juli lagi Walaupun begitu Hal ini juga berkirisan Dilakukan oleh KPU Yaitu melalui Verifikasi faktual Yang kami singkat Itu dengan nama Velfat Melalui Melakukan faktual Terhadap calon Independen Yang mana yang maju Yang berencana maju Untuk pemilihan gubernur ini Kemarin itu ada Satu pasangan calon Itu Bapak dan Ibu Sudah bisa melihat Maliho Atau Spandu Yang beredar Benar-benar Pasangan calon Yang berniat Menuju sebut Sementara Verifikasi faktual Yang dilakukan Oleh Jajaran KPU Itu Sebagai Panitia pengawas Alatulah hari ini Kami dan jajaran Itu sudah melakukan Pengawasan Bentuknya Melekat Melekat itu adalah Betul-betul Mendampingi Secara faktual Apa yang Diverfakkan Apa yang Difaktualkan oleh Jajaran KPU Dalam hari ini Adalah PPS Kalau verfak PPS Yang berniatan Ibu Melihat Apakah Pasangan calon ini Betul-betul Didukung oleh Masyarakat Yang menyatakan Dukungannya Melalui Surat Pernyataan Saluto Kemarin Sekitar 3.000 Berapa Baratulah hari ini 3.467 2.467 Dukungan Untuk calon Perseorangan Itu yang Ditemui Yang ditemui Oleh Jajaran KPU Sudah diawasi Secara lengkap Oleh Bawas Bukutol Itu Sebanyak 1.300 Dan itu pun Menyatakan Ada yang Mendukung Dan ada yang Tidak mendukung Itu Bapak dan Ibu Jadi jajaran kami Itu juga Mengawasi Bawasanya Memastikan Bawasanya Jajaran KPU Itu betul-betul Melakukan Memfaktualkan Hubungan pasangan calon itu Sesuai dengan Aturan yang telah Diatur oleh KPU Kenapa Di malam hari Sementara Masa-masa di malam hari Itu termasuk Masa yang sangat Sempit Kalau Ulaminankun Apa Ibu Ulaminankun Sembilan Malam Kelas Cukar Nah Kadang-kadang Sudah sampai Yang kisah Lampu Jualan Jalan Sementara Dibutuhkan Waktu Untuk Melakukan Pencokolitan Itu Dari Kata-kata 15 Sampai 13 Ada Yang mencapai 4 Lantusan Yang mau Cukol Kalau Memang Ia Begitu Tentu Harus Mereka Petahkan Berapa Hari Mereka Harus Bisa Mencoklit Dalam Satu Hari Supaya Target Mereka Bisa Tercampai Kan Sebenarnya Seperti Itu Tapi Yang Namanya Setiap Aturan Selalu Ada Hal-hal Yang Dua Prediksi Yang Dapat Menjadi Tendala Bagi Bapak Dan Bimu Kita Jalan Jalan KPU Walaupun Sebenarnya KPU Sudah Bekerja Keras Sudah Dapat Mengontrol Hal Itu Tetapi Yang Namanya Mengontrol Itu Kadang-kadang Tidak Bisa One By One Tidak Bisa Satu Personal Satu Orang Tentu Akhirnya Hal Ini Menjadi Kendala Sebenarnya Bagi KPU Dan Jajaran Untuk Memaksimalkan Supaya Target Mereka Tidak Keluar Dari Apa Yang Dilengan Tapi Niat Bagi Kami Penyelenggara Ini Adalah Niat Sama Sama Tulus Insya Allah Bapak KPU Tentu Kami Disini Selain Pengawas KPU Dan Jelas Kami Juga Sebagai Partner Dalam Bekerja KPU Segala Kendala Yang Ada Badan KPU Tentu Juga Menjadi Pasang Badan Kami Sehingga 400an Temuan Yang Sudah Kami Sampaikan Kepada KPU Itu Juga Menjadi Bahan Bagi KPU Yang Dapat Melakukan Kontrol Sampai Kejajaran Kebawahnya Jadi Di dalam Hal Koordinasi Melalui Formalitas Surat Menurut Tingkat PKD Melalui PPS Itu Sudah Melaksanakan Kemudian Dari Tingkat Panwas Kepada PPK Jajaran KPU Itu Sudah Menyampaikan Secara Ketulis Dan Kemarin Kita Menyampaikan Kepada KPU Berkena Dengan Hasil Pengawasan Yaitu Dalam Saran Perbaikan Saran Perbaikan Kepada KPU Mungkin Insyaallah Kita Di Jajaran Ini Duga Menurut Support Kepada KPU Dapat Menyelesaikan Jumlah Saran Perbaikan Dari Jajaran Kami Sebanyak 401 Sampai Nanti Di Injury Timen Di Tanggal 15 Mungkin Itu Sebagai Bukan Imah Bagi Kami Untuk Dapat Memberikan Informasi Di Awal Pertemuan Kepada Bapak Dan Ibu Sebenarnya Keinginan Kami Dari Lembaga Ini Sangat Sering Dapat Persuah Tentang Buka Bapak Ibu Dalam Forum Forum Seperti Ini Minimal Itu Dapat Membesarkan Lembaga Kami Ini Melalui Tulisan Tangan Bapak Dan Ibu Di Media Masa Sehingga Apapun Yang Dapat Menjadi Support Dan Kritik Yang Membangun Lebih Tapi Diganti Lembaga Ini Itu Akan Menjadi Sebuah Hadiah Yang Berharga Di Lembaga Ini Di Dalam Masa Membesarnya Lembaga Ini Untuk Sebuah Momen Pemulihan Mungkin Itu Saja Secara Teknis Insya Allah Pak Hicel Yang Menyampaikan Pak Hicel Sebagai Divisi Terima kasih Atas Kesempatan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Atas Nama Lembaga Bawah Sekolah Soto Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Assalamualaikum Walaikum Bapak Bapak Ibu Khususnya Jajaran Wartawan Sekolah Soto Kegiatan Ini Kami Laksanakan Bukan Bermaksud Kan Seperti Yang disampaikan Jumlah Wartawan Wartawan Banyak Bukan Bermaksud Yang Tidak Terundang Itu Tidak Tidak Kami Undang Maka Salah Satu Metodenya Kami Mengundang Itu Minta Ijin Kepada Asosiasinya Kemarin Saya Berusaha Meminta Kepada Staff Tolong Dihubungi Dulu Asosiasi Atau Apa Yang Membawahi Kawan-kawan Di Kota Soluto Misal Ada PWI Ada Haji Ada Balai Wartawannya Saya Bicara Terhadap Keterwakilan Organisasi Karena Dengan Keterwakilan Organisasi Paling Tidak Kami Tidak Mempotak Ketakkan Kawan-kawan Wartawan Radio Juga Kami Tidak Mempotak Ketakkan Kawan-kawan Wartawan Artinya Kami Undang Sudah Bahagia Dari Kawan-kawan Tetapi Dari Sisi Jumlah Kami Maaf Pertama Jelas Ketersediaan Anggaran Dikirgiatan Kedua Banyak Juga Kami Misalnya Tapi Protokol Kesehatan Juga Tidak Memungkinkan Jadi Dua hal Itu Pertimbangan Kami Sehingga Kami Minta Dari Organisasi Kawan-kawan Jurnalis Atau Wartawan Di Kota Surung Adalah Mewakili Sehingga Kawan Yang Tidak Terbundang Paling Tidak Dia Bukan Ditinggalkan Tetapi Ini Masalah Hanya Masalah Jumlah Tapi Dari Sisi Organisasinya Sekali Lagi Kami Tidak Meninggalkan Nah Kami Berharap Seandainya Ternyata Masih Ada Organisasi Wartawan Yang Ternyata Menurut Kawan-kawan PERS Ada lagi Tolong Beritahu Kami Supaya Kegiatan Besok Mungkin Organisasi Tersebut Perwakilannya Bisa Kita Menang Benda Tapi Terakhir Saya Berkomunikasi Tiga Memang Kalau Salah Koreksi Pertama Ada BWI Yang Ketua Ada Haji Yang Ketiga Ada BWS Yang Ketiga Radio Kami Masukkan Satu Radio Apakah Masih Ada Yang Belum Dari Sisi Organisasi Diwota Sulutu Pertama Mertawanya Dari BWRI BWRI Ano Manti Dari BWRI Kami Minta Nama Nanya Untuk Kegiatan Berikut Ini Maksud Karena Disini Kan Banyak Yang Mas Makti Indi Kalau Makti Indi Tidak Masalah Artinya Boleh BWRI Boleh Kemana Maksud Saya Belum Dari Perwakilan Itu Kalau Dua Badan Tiga Badan Bagi Saya Cukup Berarti Berarti Satu Orang Mau Kili Dua Badan Persoakannya Lain Kayak Gitu BWRI Kedua Ini Kedua Ini Makanya Saya Minta Ini Kita Open Saja Mungkin Ada Dari Kemampuan Kami Yang Belum Saya Buka Saja Disini Kalau Ada Nanti Tolong Salah Salah Satu Dari Kawan Yang Wartawan Disini Yang Belum Merasa Eh Yang Tahu Tapi Belum Merasa Organisasinya Kan Kami Gak Peduli Yang Yang Kami Ingin Ada Organisasinya Jadi Teruntuknya Jelas Kawan Organisasi Ini Ada Gitu Bahwa Dia Sekaligus Jadi Gini Oh Boleh Jadi Kami Sekali Mereka Tidak Ingin Mengotak Mengotakkan Kawan Perso Karena Fungsinya Sama Dari Manapun Fungsinya Sama Itu Dulu Ya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Saya Hormati Berikutnya Saya Expo Sebenarnya Hasil Pengawasan Kita Sejak Tahap Dukadak Dilanjutkan Kita Kan Sempat Berhenti Tahapan Dukadak Kemudian Ada Covid Kemudian Dilanjutkan Kebali Nah Saat Dilanjutkan Itu Masuk Kita Langsung Ketahapan Pencalonan Dan Tahapan Pencalonan Ini Sebenarnya Kalau Kota Sudutu Kita Sudah Sama Sama Mengetahun Kita Tidak 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 Salon Kota Solutu Melaksanakan Pilbuk Bukan Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerahnya Sendiri Karena Kita Sudah Melaksanakan Di 2018 Tetapi Di Undang Kudang Nomor 10 Tahun 2016 Pilbuk Itu Ada Di Sehingga Kitanya Harus Juga Terlibat Dalam Pengawasan Pilbuk Otomatis Seandainya Saja Di Sumbar Ini Yang 13 Kabupaten Kota Tidak Ada Pilbuk Dan Pasti Menganakan Pilbuk Khusus Di bawah Pengawasan Pilbuk Apalagi Yang 13 Kabupaten Kota Itu Memang Dekat Langsung Di Kabupaten Kota Maka Tugas Bagi 13 Kabupaten Kota Itu Dable Pertama Mengawasi Pilbuk Kedua Juga Mengawasi Kekadanya Langsung Sehingga Kalau Kita Masuk Ke Dalam Pencalonan Tentu Kalau Kita Disautor Alhamdulillah Kita Hanya Menerima Calon Pilbuk Nah Nanti Di Bulan September Itu Pendaftaran Calon Tetapi Ada Satu Proses Yang Diawali Dari Pencalonan Ini Itu Proses Calon Persepangan Ini Masih 2467 Ini Berdasarkan B11 KWK Artinya Formulir Pendukungan Calon Yang Secara Resmi Milik KPD Jumlahnya 2467 Lalu Seluruh Pendukung Ini Wajib Dilakukan Namanya Pendidikasi Faktual Untuk Kegiatan Fervak Di Tahun 2020 Tidak Sama Lagi Seperti Yang Pernah Kita Alami Sebelumnya Di 2015 Di 2015 Itu Kalau Ada Calon Persorangan Masih Metode Sampir Untuk Dukungan Calon Persorangan Tetapi Untuk Pilkada 2020 Metodenya Adalah Sensus Sehingga Beratapun Jumlah Pendukung Yang Dimasukkan Di B 1 1 KWK Oleh Calon Persorangan Di Provinsi Matraba Wajib Sebenarnya Dilakukan Perifikasi Faktual Oleh Jajaran Teknis KPM Dalam Hal Ini Bisa Yang Namanya PPS Atau Petugas Perifikator Alhamdulillah Di Kota Salunto KPU Juga Tidak Menunjuk Petugas Perifikator Mereka Langsung Menurunkan PPS Untuk Melakukan Perfak Dan Kami Dari Bawas Kota Salunto Juga Harus Melakukan Pengawasan Secara Langsung Terhadap Sensus Yang Dilakukan Oleh Kawan Kawan PPS Maka Kami Turunkan Seluruh Jajaran Kami Mulai Dari Panwas Cam Kemudian Kami Turunkan Lagi PHD Kemudian Untuk Membackup Dukungan Dukungan Di Masing-masing Desa Kelurahan Tersebut Kami Perfak Juga Dengan Staff Yang Ada Di Seluruh Jajaran Baik Di Alhamdulillah Dengan Beberapa Faktor Yang Mendukung Khusus Untuk Verifikasi Faktual Sebanyak 2467 Ini Bawaslu Kota Salunto Mampu Melakukan Pengawasan Secara Langsung Ini Khusus Untuk Verpak Beda Nanti Dengan Pemutairan Rata Pemilik Khususus Verpak Kemarin Seluruh Nama-nama Di 2467 Ini Jajaran Bawaslu Kota Saluto Mampu Melakukan Pengawasan Secara Langsung Bainannya Artinya Dari Sisi Pengawasan Seandainya Bawaslu Kota Saluto Diminta Sekarang Masuk Seketar Terhadap Calon Persoara Ini Di Provinsi Seandainya Ada Gugatan Dari Pemohon Tentang Di Kota Surunto Ada Data Yang Harus Dijadikan Sebagai Alat Bukti Insyaallah Bahwa Kota Surunto Mempunyai Data Tersebut Ini Hasil Kami Bisa Berbeda Dengan KPU Bisa Karena Ini Hasil Pengawasan Kami Karena Nanti KPU Berbeda Kami Beri Saran Perbaikan Kan Begitu Sama Juga Dengan Coklet Bisa Berbeda Dengan KPU Tapi Hasilnya Juga Kami Berikan Saran Perbaikan Lalu Apa Nanti Yang Akan Dilakukan KPU Tentu Kita Awal Dari Saran Perbeda Jadi Disini Kita Ketahui Hasil Pengawasan Kami Jumlah Dukungan Yang Akan Dipertuankan Pada Saat Itu Adalah 2467 Dan Kita Sudah Melakukan Pengawasan Verifikasi Faktualnya Sebanyak 2467 Juga Lalu Kami Dapati Jumlah Yang Memenisar Dari 2467 Itu 617 Kemudian Ada Jumlah Yang Tidak Memenisar Dari Hasil Pengawasan 542 Nanti Kalau Datanya Berdata Haknya Boleh Datang Minister Tawan Tawan Sebagai Bahan Nanti Kalau Mau Dipublish Jumlah Yang Tidak Dapat Ditemui Ini Yang Luar Biasa Dan Ini Yang Menjadi Salah Satu Keberatan Terhadap Cala Bahan Cala Tersorang Tersebut Di Saluto Jumlah Yang Tidak Dapat Ditemui Itu 1365 Jadi Makna Tidak Ditemui Seperti Apa Memang Benar Berdasarkan Masyur Pengawasan Petugas PPS Ini Datang Ke Rumah-rumah Pendukung Dan Bertanya Tetapi Memang Yang Bersangkutan Sedang Tidak Ada Di Rumah Dinamika Yang Tidak Ditemui Ini Kan Nanti Menjadi Kalau Di Waktu Saya Mengikuti Kegiatan Rehat Intonasi Dukungan Calon Terseorang Di Tiga Provinsi Ini Panas Nanti Kita Kasih Sedikit Gampanan Rehat Ada 1365 Yang Tidak Dukungi Ya Karena Buk Alasan Artinya Begini Sifat Datang Yang Lebih Fase To Fase Bersangkutan Tidak Bisa Tanya Keluargan Bisa Tapi Bersangkutan Tidak Ada Kemudian Pendukung Yang Didatang L.O. Tahap Dua Jadi Begini Sistemnya Oleh KPU Tentang Verimutasi Paktuan Pertama Dikunjungi Atau Dilatangi Kemudian Kalau Dilatangi Pertemu Ditanyakan Ditanyakan Dengan Juga Melihat Karena Ada KTP Seperti Sarat Mendukung Dicocokan KTP Dengan B111 KWK Kemudian Apakah Mendukung Atau Tidak Memang Ditanyakan Bisa Saja Di B111 KWK Sebagai Sarat Dukung Karena Administrasi Ada Tetapi Bisa Juga Dikatakan Tidak Mendukung Pada Saat Tidak Eh Pada Saat Ditemui Itu Boleh-boleh Saja Lalu Kalau Nah Ini Kalau Yang Orang Menyatakan Tidak Mendukung Mestinya Dia Menarik Dukungan KPU Melalui PPS Sudah Menyiapkan Namanya Formulir B5 KWK Tetapi Untuk Bilbo Sudah Ada Bias Yang Di Apakan Yang Disampaikan Oleh Apa ya Calon Malah Ternyata KPU Provinsi Sumatera Barat Itu Juga Membuat Formulir B5 1 Formulir B5 1 Ini Menyatakan Mendukung Jadi Sebenarnya Ada B5 Saja Itu Ada Kemudian Ada Formulir Taman B5 1 Padahal Ini Memperbuat Juga Maksudnya Oleh KPU Provinsi Sumatera Barat Kalau Mendukung Tanda Tangan Juga Formulir 1 Tapi Hal Ini Ternyata Menjadi Salah Satu Formulir Senita Juga Kenapanya Nanti Kita Coba Juga Ini Hasil Dari Pengawasan Saja Dari Apa Yang Dapatkan Kemudian Pagi Lanjut Kan Sudah Dikatang Ditunjungi Kemudian Ditanyakan Nah Bagaimana Yang Orang Yang Tidak Dapat Ditemui Tersebut Terhadap Orang Yang Tidak Dapat Ditemui Tersebut Kawan Kawan BPS Itu Menghubungi Evo Kemudian Kelantan BPS Meminta Kepada Evo Untuk Mendatangkan Pendukungnya Lalu Pendukung Yang Didatangkan Evo Di Tahap Ini Di Tahap Dua Ini Update Sampai 3 Juli Waktu Itu Evo Sampu Mendatangkan 48 Pendukung Pendukung Kemudian Ada Juga Setelah Yang Didatangkan Kemudian Dari Jumlah Yang Didatangkan Ini Boleh Juga Nanti Pendukung Ini Diminta Oleh KPU Melayu Kalau Sudah Lewat Lagi Setelah Didatangkan Dihadirkan Setelah Lagi Hadirkan Juga Tidak Hadir Boleh Dia Disuruh Datang Lagi KPS Di Masa Masa Proses Berfakta Tersebut Nah Ini Jumlahnya Yang Datang PPS 3 Orang Kemudian Ada Di Update Lagi Datang Lagi Jumlah PPS 6 Orang Kemudian Terakhir Jumlah Yang Tidak Dapat Ditemui Karena Ini Sudah Ada Orang Yang Tidak Ditemui Total Tadi Kemudian Ada Yang Didatang Ada Yang Datang Itu Menjadikan Alang Tersebut Akhirnya Dapat Ditemui Sehingga Jumlah Yang Datang Yang Tidak Dapat Ditemui Menjadi 1308 Update Terakhir Jumlah Yang Tidak Dapat Ditemui Menjadi 1304 Artinya Apa Artinya Proses Proses Di Dalam Perfak Tersebut Berdasarkan Hasil Pengawasan Kami Inilah Datang Ada Orang Ada Pendukung B1 KBK 2407 Kemudian Dikunjungi Dikunjungi Ditanyakan Kalau Bertemu Ditanyakan Kalau Tidak Bertemu Disuruh Dihadirkan Dokumentasi Futur Satunya Kami Diminta 1304 Taman Tidak Ditemui Apakah Betul Sudah Pertama Jawab Pertanyaannya Pasti Sudah Ditemui Itu Loh Kalau Hasil Pengawasan Mungkin Kami Jawab Sudah Apa Buktinya Dokumentasikan Itu Suport Dari Sisi Alat Bukti Dalam Sektor Urusan Alat Bukti Dari Kawan KPU Tentu BKM Karena Bawasun Disini Kan Jadi Majelis Yang Harus Melihat Hasil Pengawasannya Supaya Objektif Jangan Nanti Orang Mengatakan Tidak Dertemui Kita Mengatakan Tidak Dertemui Tapi Orang Membeli Bukti KPU Membeli Bukti Tidak Dertemui Pengawas Tidak Ini Menjadi Dua Persoalan Satu Mampu Membuktikan Secara Teknis Yang Ketua Bawasun Tidak Mampu Membuktikan Secara Penampasan Ini Kan Menjadi Tolak Ukur Tidak 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 Lalu Yang Jelas Pada Saat KPU Mencoba Menggerugas Acara Cope Dengan Cara Lindungi Hapi Tanggal 15 Itu Namanya Apa Klik Serentak Tanggal 15 Klik Serentak Ini Membuktum Untuk Cope Tetapi Pada Saat Tanggal 15 Kami Juga Di Seluruh Jajaran Bawasun Melakukan Klik Serentak Ternyata Pada Saat Itu Server Lindungi Lindungi Dicoba tanggal 15 itu dari jam 10 sampai jam 3 ya Tidak satu pun yang terbus Kemudian kami tanya juga ke kabupaten-kabupaten lain Adakah kabupaten-kabupaten lain yang bisa masuk ke dalam situs di dunia ini Ini yang tanggal 15 ya, bapak-bapak ibu-ibu Kalau hari ini bapak-bapak ibu-ibu buka, bisa Tapi ini kan program, program nasional Dibuatkan klik seretak, kami bersama-sama sih Persoalannya pada saat penawasan di hari ini tanggal 15 Kami menemukan server itu don Catatan awal kami sudah jelas Bahwa server bermasalah Kan besoknya bisa, lain hal Yang jelas penilaian pada saat klik seretak dengar Dari hasil penawasan Kenapa gagal? Siapa pemerintah itu mau mengecek apakah yang ada di daftar kuliah atau tidak? Tidak bisa Nah ini satu penilaian dari hasil pengawasan kami Karena ada program di Jokli Ternyata didapat angka 49.885 Itu jumlah pemilik yang ada di AKWK Minit KPU 49.885 Pemilik Kendaraan kami sekarang Berdasarkan PP40 Berdasarkan keputusan KPU Berdasarkan SE KPU Akses AKWK Sudah tidak diberikan lagi kepada pihak menanggung Lain ini sama teman Pak Inf Dulu beliau masih kasih kami AKWK Sekarang tidak Di seluruhnya Bukan di kota seluruh itu saja Ini sudah keputusan KPU Maka Kawan-kawan KPU Kabupaten Kota mengikuti saja Meskipun secara personal Hubungan kami dengan kawan-kawan KPU cukup baik Tetapi karena ada penegasan itu Dengan cara apapun Kami sudah buat surat juga Meminta AKWK By name, by address Tanpa nomor KK Atau nomor KDP Pokoknya by name, by address saja Tetap Kampuan KPU sekarang Tidak dapat memberikan Karena mereka merasa Sudah ada beratang hubungi Kuat dan tepat Dan kami dari bawah itu Juga menanyakan ini Kepimpinan terbatas Dan arahan dari kumpulan kami Memang mengatakan Sudah Lupakan AKWK Sebagai risik penawasan Yang jadi persoalan Bagaimana kami menawas 49.885 Kan begitu sebenarnya pertanyaan kami Ternyata Kita tidak kehilangan akal Ada yang namanya strategi penawasan Kita buat tiga metode Saya membuat tiga metode Strategi penawasan Pertama adalah strategi Pengawasan langsung juga Tetapi dengan Sistem Apa ya Berkala Jadi pengawasan tetap secara langsung Tapi berkala jadinya Contohnya seperti apa Bapak-bapak Bapak Bapak Bungu 162 TPS secara untuk masyarakat dulu pemerintahnya ada 162 TPS eh 146 ya 146 ya di luar TPS berarti 148-48 ada 146 pemerintahan TPS yang di luar kemudian ada surat yang mengatakan maksimal sekarang 1 TPS itu hanya 500 terakhir saya tanya kepada KPU melalui koordinasi dari 500 kawan-kawan menempatkan paling banyak berapa kawan-kawan KPU menjawab paling maksimal 475 isi 1 TPS itu paling maksimal artinya masih ada maksimal kalau maksimalkan 25 orang lagi untuk menampung saya kira kalau ada ya pemilih pindahan pemilih DPK mungkin masuk ya masih bisa ya kalau dengan di beberapa TPS cuma paling banyaknya 475 berarti di bawah itu lebih banyak kan begitu kira-kira kalau begitu saya kira saya sampaikan kepada kawan-kawan KPU cukup ideal isinya karena untuk menampung nanti pemilih pindahan pemilih khusus dan begitu kalau di buat 500 di masukkan semua kami pangklan akan menambah satu saja jumlah orang pindahan memilih TPS-nya menjadi apa kelebihan apa isi dari yang sangat ditentukan maka kawan-kawan tetapkan 475 ideal tata saya dengan persoalan hingga menampung pada hal siapa yang mau pindahan itu dulu yang kami sampaikan kemudian lalu lanjut kemudian dengan 146 TPS ini apa yang bisa kami lakukan dari hasil pengawasan pertama tadi saya sampaikan kami berserta jajar melakukan strategi pengawasan langsung berkala metodenya seperti apa setiap BPD misalnya kayak disilungkan tadi kan ada 11 TPS kami wajibkan kepada jajaran kami mau baik dari PANUAS dan PKD PANUAS Desa Kelurahan itu melakukan tiap hari pengawasan langsung tapi melepah meskipun secara jumlah karena tidak ada AKWK kami tidak dapat lagi memastikan BINF tapi dari hasil pengawasan langsung berkala kami bisa menemukan beberapa hasil temuan audit coplit nah ini yang sedikit akan kami ekspos ke kawan-kawan hasil temuan audit coplit jajaran bawah sebuah foto serutup apa sih lika-liku dinamika yang terjadi di waktu coplit ini dari hasil pengawasan jadi sekali lagi kami tegaskan ini baru hasil pengawasan dan hasil pengawasan ini dengan simpat audit kan begitu jadi ada kasus kasus yang kami temukan seperti ini ada di AA2KWK ditulis menggunakan pena biasa tulisan dengan pena biasa saja bisa kami jadikan temuan karena apa karena dengan pena biasa pertama tulisan ini gampang dihapus yang kedua KPU kepada PPKD sudah memberikan pena untuk menulis di AA2KWK jadi jelas disana ada prosedur dari PPDP yang tidak jalan pena ada pena khusus menulis di AA2KWK tapi tetap memakai pena biasa kita ini saja artinya bagi kami itu persoalan bukan mencari-cari masalah tapi tidak prosedural karena kisemanya kita gini kan sudah melepuhkan dan itu sementara pena biasa khusus itu dibimikan dia tidak tulisannya tetap nah itu kami kawal ada sebenarnya cuma dengan pena biasa saja 207 kasus yang kedua ada AA2KWK tidak lengkap ini jumlahnya ada kasus 72 tidak lengkap ini seperti apa di AA2KWK itu ada yang tidak ditadatangani pemilik ada yang tidak ditadatangani PPDP ada yang tidak dituliskan TPS-nya ada yang tidak dituliskan jumlah keluarganya ada yang tidak dituliskan nama pemiliknya lah ditempel itu kan orang yang jelas-jelas untuk jadi pemilik kenapa elemen-elemennya tidak lengkap itu juga terjadi kesalahan administrasi dan prosedur oleh kami lalu apa lagi yang kami temukan ada yang sudah benar menempel tinggal AA2KWK tapi tempelannya ini di tempat yang tanpa lepas dan hilang ini juga kasus bagi kami yang pertemuan oleh kami kenapa karena itu menggambarkan apa yang ditempel itu disana ada pemilik nah sekarang kalau hilang atau lepas lalu dibiarkan saya kira remeh betul kerja dalam kawan APU maka kami ingatkan saran perbaikan kami salah satunya itu bagi sticker yang lepas atau hilang itu pasang lagi kenapa karena kita ingin mengetahuin sudah seberapa banyak Anda melakukan coklat termasuk untuk buktinya kan begitu kemudian ya sama ini jumlahnya 49 lepas dan hilang dan yang lepas saja ada lepas kemudian hilang jadi contoh begini di rumah kita lihat direpel lalu lepas ditanyai menyembuh hasil semacamnya lalu nampak ada kami dan begitu ini lepas yang lepas tadi ditempel jatuh lalu menyembuh diambil dan begitu nah itu yang lepas beda kita tak kami jadikan itu juga sebuah kasus kemudian lepas hilang ada 49 kasus yang lepas saja ada 26 kemudian ada lagi tanpa dilakukan pencocokan data AKWK dengan KTP atau KK nah ini gawat maksudnya gimana ini coklat itu kan pencocokan dengan pemerintah yang dicocokkan itu AKWK dengan KK dan KTP ini tanpa dicocokan artinya walaupun petugas BPDT kan nalbaik dengan kita kan begitu kenapa siapa tidak ragu yang tidak ragu misalnya pakai CAC langsung takkan melihat KTP tidak 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 begitu benar secara orangnya tapi tidak benar secara prosedural ini kami juga tidak membiarkan ini kami berikan juga saran perbaikan kemudian ada satu rumah atau KK beda DPS sementara diaturannya DPS itu dibentuk berbasis KK dia tahu tidak akan lengket biar saya pegang saja nanti di dalam saya tempel metanya nah kami up